Selanjutnya, Saudara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P, bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran Untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1 banding 4 dengan uang asli Artinya, apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli Yang mana, uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar Bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia Artinya, bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia Metukar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan ikut mengungkap Polda Metro Jaya tentang kasus uang palsu 22 miliar Itu enggak sedikit guys Bayangkan Palsu segitu Kalau sampai enggak ketahuan sampai tersebar Wah Yang berada di Trengseng Jakarta Barat Oke, langsung nanti kita simak penuturannya Ada 4 tersangka Oke, langsung kita gas Tersangka yang ketiga adalah YS Yang mana berperan untuk mencari pila di Sukaraja Serta ikut membantu menghitung uang dan menyusun uang tersebut Serta melakukan packing terhadap uang Tersangka yang keempat adalah Inisial MDCF Berperan untuk mencari tempat Yang sebelumnya Atau lokasi di mana Uang tersebut diproduksi Yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri Oke Kemudian Pindah ke Lokasi yang lain Terutama di TKP Di Trengseng Selanjutnya Tersangka juga Dijanjikan uang sebesar 500 juta Jika mencari tempat yang baru Yaitu Di Daerah Trengseng Dari Pelaksanaan pengungkapan Yang dilakukan oleh Subditran Morpola Metro Jaya Berhasil mengamankan barang bukti Yang mungkin rekan-rekan bisa melihat Oke Apa itu Pak? Apa Pak? Yang pertama adalah Uang palsu Sebanyak 220 ribu Saya ulangi lagi 220 ribu lembar Pecahan 100 ribu rupiah Jadi kalau di Konversi kepada Uang rupiah Sebenarnya Diperkirakan Total mencapai angka 22 miliar rupiah Wow Fantastik Kemudian Uang palsu Sebanyak 100 lembar rupiah Kertas Plano Yang belum dipotong Jadi ada lembaran Yang masih utuh Yang sudah dicetak Namun Belum dipotong Sebanyak 180 lembar Kemudian Mesin Pemotong uang Berikutnya adalah Alat Print Mesin cetak Merek GTO Berikutnya adalah Plat warna Pencetak Sesuai dengan Gambar Ini dicetak Di mesin CTV Kertas plano Ukuran A3 Alat ultraviolet Dan Mesin Penghitung Uang Perlu kami Sampaikan Bahwa Modus operandi Para pelaku Melakukan Kejahatan Yaitu Diawali pada Bulan April 2024 Saudara Tersangka M Membeli Mesin Peralatan Untuk Memproduksi Uang Palsu Yang selanjutnya Disimpan Di sebuah Gudang Di daerah Gunung Putri Selanjutnya Saudara M Mendapat Kepesanan Dari orang Jakarta Yang Berinisial P Bahwa Orang yang Berinisial P Ini Masih Statusnya Dalam Pengejaran Sepuran Guys Semangat Apolisi Untuk Uang Palsu Yang Diproduksi Oleh Para Tersangka Nantinya Akan Dibayarkan Dengan Sistem 1 Banding 4 Dengan Uang Asli Artinya Apabila 4 Uang Palsu Ini Akan Ditukar Dengan Satu Lembar Uang Asli Yang Mana Uang Palsu Yang Diproduksi Oleh Para Tersangka Nantinya Akan Dijadikan Bahan Untuk Menukar Bahan Untuk Menukar Uang Yang Akan Didisposal Oleh Bank Indonesia Artinya Bahwa Uang Palsu Ini Nantinya Nantinya Akan Dijadikan Alat Untuk Menukar Terhadap Uang Asli Yang Akan Didisposal Oleh Bank Indonesia Selanjutnya Saudara Tersangka M Mencari Operator Dan Pada Bulan Mei 2024 Bertemu Dengan Saudara Dijadikan Untuk Melakukan Produksi Terhadap Uang Palsu Tersebut Selanjutnya Sewa Gudang Di Daerah Gunung Putri Habis Maka Para Pelaku Pindah Ke Daerah Vila Sukaraja Sukabumi Yang Mana Dalam Perpindahan Ini Para Pelaku Dibantu Oleh Saudara YS Dan Saudara FF Untuk Melanjutkan Produksi Uang Palsu Sampai Dengan Pesanan Yang Diminta Oleh Saudara P Yang Statusnya Mas DPO Dengan Total Yang Sudah Diproduksi Ataupun Yang Sudah Dipesan Adalah 22 Miliar Rupiah Setelah Produksi Mencapai 100% Selanjutnya Akan Dibawa Ke Jakarta Tepatnya Di TKP Dimana Tempat Kita Tim Penyidik Subdit Runmore Polda Metro Jaya Melakukan Penggerebekan Di 308 Keluran Sengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Yang Dalam hal ini Dibantu oleh Saudara Tersangka MDCF Untuk Dijadikan Sebagai tempat Untuk Memotong Uang Dan Melakukan Pengepakan Ataupun Pengemasan Dengan Menggunakan Plastik Setelah Selesai Rencananya Uang tersebut Akan Ditransaksikan Dengan Saudara P Yang mana Saudara P Ini masih DPO Setelah Hari Raya Idul Adha Dengan Estimasi Akan Diberikan Uang Sebesar 5,5 Miliar Artinya Bahwa Uang Palsu Senilai 22 Miliar Ini Nantinya Akan Ditukar Ataupun Dihargai Oleh Saudara P Dengan Uang Asli Senilai 5,5 Miliar Rekan-Rekan Sekalian Adapun Kronologis Daripada Pengungkapan Ini Para Tersangka Memproduksi Pecahan Uang 100 Ribu Sebanyak 220 Ribu Lembar Atau Apabila Dikonversi Itu Senilai 22 Miliar Karena Mendapatkan Pesanan Dari Orang Jakarta Yang Bernama Saudara P Yang Dijanjikan Akan Ditukar 1 Dibanding 4 Dan Setelah Selesai Lebaran Maka Akan Dibayarkan Uang Palsu Tersebut Dengan Uang Asli Ditukar Dengan Uang Senilai 55 Urangi 5,5 Miliar Pada Awal April Saudara M Bersama Dengan Teman-temannya Membeli Mesin Peralatan Produksi Mencetak Uang Dengan Biaya Modal Kurang Lebih 300 Juta Yang Mana Peralatan Sebut Digunakan Untuk Memproduksi Uang Pasu Di Daerah Gunung Putri Selanjutnya Produksi Dilakukan Oleh Saudara M Baru Selesai 50% Sewa Gudang Di Maka Para Tersangka Pindah Ke Vila Raja Sukaraja Sukabumi Yang Mana Dalam Memperoleh Lokasi Vila Tersebut Dibantu oleh Saudara YS Maupun Saudara FF Untuk Dijadikan Lokasi Melanjutkan Produksi Uang Palsu Tersebut Sampai Dengan 100% Lanjut Mengingat Pembeli Uang Tersebut Berada Di Wilayah Jakarta Maka Tersangka M Mencari Tempat Di Daerah Serengseng Sawah Nomor 3 RT 1 08 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Dan Di Lokasi Tersebut Dibantu Oleh Saudara MD CF Yang Disewakan Sebagai Kantor Akuntan Publik Artinya Bahwa Lokasi Ataupun TKP Dimana Uang Terakhir Dilakukan Penindakan Selain Digunakan Untuk Memproduksi Uang Pasu Kantor Tersebut Juga Dijadikan Sebagai Kantor Akuntan Publik Nantinya Kita Dalami Apakah Ini Hanya Sekedar Untuk Mengelabui Atau Memang Betul-betul Disewakan Kepada Akuntan Publik Selanjutnya Uang Tersebut Dibawa Ke Vila Sesampe Di Jakarta Dilakukan Pengepakan Yang Mana Setelah Selesai Pengepakan Direncanakan Setelah Hari Raya Itulah Oke guys Alhamdulillah Satu demi Satu Sudah Mulai Terungkap Ini Kasus Pembuatan Pembuatan Apa ya Pembuatan Pembuatan Uang Palsu Yang berada Di Jakarta Barat Mulai Disisir Lagi Yang Masih DPO Semoga Tetap Bisa Terungkap Tuntas Pak Karena Ini Haba-habanya Gampang Banget Cari Uang Buat Uang Gampang Banget Dan Ada Juga Yang Itu Pembuatannya Mesinnya Dari Swiss Wow Sampai Ada kantornya Sampai Pokoknya Semoga Channel Ini Mengedukasi Masyarakat Indonesia Jangan Sampai Ditiru Yang Jelek Termasuk Yang Ini Karena Ini Pasti Akan Ditindak Lagi Dan Ketahuan Oke Dan Sampai 22 Miliard Gampang Banget Buat Duit Oke Langsung Semoga Bermanfaat Kambas LGKAS Sampai 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 Sampai